Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yudhisa Putra yang kali ini akan berbagi tutorial tentang cara membuat Facebook dengan cara yang komplit ya enggak setengah-setengah BRFB nya enggak kena hack atau gimana belakangannya ya jika sudah siap langsung saja buka browser yang Anda miliki dan disini sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit nih pastikan sudah memiliki alamat email terlebih dahulu dan jika belum dan bingung cara buat emailnya gimana Anda dapat mengikuti tutorialnya pada video-video sebelumnya ya di situ kami sudah menyajikan juga tutorial tentang cara membuat alamat email dengan benar sesuai ketentuan nah disini kita akan membuat Facebook juga sesuai ketentuan yang berlaku ya dan juga kita bisa menggunakan nama-nama unik namun disini saya akan mencontohkan nah menggunakan nama yang unik seperti itu Oke jika sudah langsung saja kita buka alamat alamat email kita terlebih dahulu ya dengan cara pada kolom url kita tuliskan www.gmail.com Nah kita masukkan alamat email disini kemarin saya sudah punya itu emailnya contoh 777 8889 at gmail.com Oh ya untuk membuat Facebook disarankan menggunakan alamat Gmail ya biar fb-nya kuat intinya email Gmail itu enggak bakal mati-mati jika sering diakses mungkin sekali setahun ya atau bahkan enggak pernah sih tahan lama enggak seperti main lainnya Oke selanjutnya kita pilih berikutnya Hai dan masukkan kata sandi anda Hai nah Hai jika alamat email sudah standby seperti ini kita tambah tab baru dengan cara klik yang tombol plus ini nih kemudian kita tuliskan www.facebook.com nah Aduh Facebook saya masuk Oke saya lockout terlebih dahulu Hai mohon kesabarannya Hai nah Ayo kita tunggu bersama-sama Hai nah saya hapus dulu yang ini dan saya ketikan tampilan ulang ya Hai sebagai pemula gitu nah untuk tampilan pemula ya yang nggak pernah login ke FB sebelumnya tampilannya kurang lebih seperti ini nah yang harus kita lakukan tinggal mengisi formulir yang disediakan untuk Facebook untuk forum pendaftaran ya am di sini saya akan mencontohkan sesuai yang saya beritahukan tadi saya akan menggunakan nama yang unik ya em untuk nama yang unik saya kira ikuti step berikut sedangkan untuk yang enggak silahkan isi formulirnya dan tunggu step berikutnya jika kebingungan nah disini saya buka tabaru saya menuliskan www.get Hai nomor 2 home Hai bukan jong tapi home nah dotcom dalam arti kata get to home ya langsung saja enter Hai di sini kita dapat memilih keyboard di sini saya akan menggunakan em bahasa yang unik-unik ya mungkin em saya akan mencoba tulisan Hai Jepang nah kita coba Jepang mungkin agak bagus nih Hai kita tunggu loading plugin nya sampai selesai dan pastikan box ini dikosongkan bila ada tulisan emm oke jika sudah selesai disini kita akan menuliskan nama kita ya misalnya nih nah disini saya akan menulis menggunakan keyboard dan bukan yang ini saya menggunakan keyboard mentahan saya dengan menuliskan nama saya seutunya yudhi sepasi nah ini salah saat menuliskan nama pada font bagian China itu kita akan disuruh memilih disini ya ya karena nama saya ada d-nya oleh karena itu kita coba nama lain mungkin seperti yes begitu coba yes bisa enggak sepenuhnya nah nggak bisa kita coba emm Wahyu Ayo kita coba nama Wahyu nah ini enggak ada gangguan nih nah saya pilih nama yang ini karena memang nama saya Wahyu di Saputra kita tulis Saputra Hai nah tidak ada gangguan dan saya pengen yang ini Hai Oh ada Tia ternyata belangi Saputra Hai ini juga ada Hai Hai bentar Hai yang sebelahnya juga ada berarti saya ganti saja Wahyu em putra gitu Hai juga ada ya dimana ada ti pasti kena teguran tuh baik saya akan menuliskan nama Wahyu di nah seperti ini tapi mungkin nanti terlalu pendek ya Hai mungkin dituliskan DHI bisa enggak enggak juga emm mungkin kita tambahkan beberapa huruf ih ya karena ini hanya contoh dan saya ingin memperpanjang nama ini Hai nah seperti ini Hai nah jika sudah kita copy kan bagian nama pertama dengan cara klik kanan kemudian salin dan kita tempel pada kolom nama depan dan kemudian untuk nama belakang kita pilih lagi salin seperti biasa dan tempelkan juga seperti biasa dan untuk alamat emailnya kita ambil di sini ya Nah Hai emm kita ambil di Gmail tadi dengan cara klik ikon yang sudut ini kemudian kita blog Hai tulisan emailnya dan klik kanan lalu salin kembali ke forum pendaftaran kita klik kanan dan tempel Hai nah Hai dan untuk emm konfirmasinya tempel saja nggak papa dan untuk kata sandinya dipastikan menggunakan kata sandi yang rumit di sini huruf besar dan kecil enggak berguna pada komputer namun pada Android mungkin berguna Hai dan disini pastikan juga mengkombinasikan dengan angka ya di sini saya pakai Hai huruf dan angka namun hurufnya huruf kecil semua Hai nah seperti itu dan kita ubah tanggal kelahirannya sesuai KTP jangan sampai enggak jika memang bertujuan untuk membuat akun Facebook pribadi ya jika nanti bila akun terkunci dan mempermudah kita Facebook untuk membantu kita membuka akun namun jika nama sudah seperti ini akan mempersulit kita nantinya jadi pastikan menulis nama anda menggunakan teks biasa ya tapi di sini hanya contoh siapa tahu para viewer ada yang bertujuan pengen membuat akun Facebook dengan nama unik juga ini sekaligus ya videonya nah sini kita masukkan identitas kelahiran kita yang sesuai KTP begitupun dengan jenis kelaminnya jika sudah silahkan klik buat akun Hai nah Hai jika sudah kita langsung saja sambungkan ke Gmail ya Hai kita tunggu sampai proses selesai dan kita pilih yang ini dulu sebelumnya Hai kemudian menunggu Hai nah seperti ini akun telah dikonfirmasikan klik Oke Hai kemudian disini akan langsung masuk ya ke homenya gitu disini ada sedikit setup wisarnya untuk menambahkan foto dan temukan orang yang anda kenal kemudian ikuti tur privasi privasi juga penting untuk keamanan Facebook dan disini hanya tutorial cara membuat akun Facebook jadi saya kira sekian dan kita tinjau dulu hasilnya ya Nah seperti ini mungkin agak sedikit terlihat lebih unik ya dibanding akun yang lainnya Hai Nah jika sudah selesai minimis dulu ya Hai oke eh emm saya kira tutorial kali ini sudah cukup untuk anda semoga bermanfaat emm saya yudhisa putra undur diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton